Strong people udah pada tau belum kalau ibu kota Indonesia Jakarta berada di urutan ke-13 pemilik gedung pencakar langit terbanyak di dunia loh. Bahkan menurut data Consul On Toe Buildings and Urban Habitat sedikitnya di tahun 2022 Jakarta memiliki 156 bangunan gedung pencakar langit mengalahkan Singapura, Bangkok, Thailand hingga Seoul di Korea Selatan. Keren banget ya. Dan hal ini juga yang menyebabkan profesi seorang facet cleaner atau pembersih kaca gedung menjadi pekerjaan yang cukup dicari sekaligus menjadi salah satu pekerjaan yang paling menantang di dunia. Kira-kira mampu gak ya dua perempuan ini menyelesaikan tugasnya dan menjadi strong woman? Duh aku deg-degan nih. Nih coba nih kameramen. Bisa denger gak tuh? Dung tak tak, dung tak tak, dung tak tak, dung tak tak. Aduh tau mas. Si mas main narik-narik. Jauh itunya. Bistu rajin. Eh hehehe. Aku seneng banget karena aku ngerasa multi-talent. Aku bisa ngelakuin banyak hal. Tapi diantara semuanya, aku tuh paling takut banget sama yang namanya kepinggian. Kembali ke glamoran aku, aku tuh sering merhatiin ada pekerjaan yang mungkin banyak kita lihat tuh sebelah mata. Dan kayaknya aku lihat jarang deh ada perempuan yang bisa melakukan pekerjaan ini. Hari ini aku mau mencoba, bisa enggak ya? Selamat pagi! Selamat pagi! Dan disini kita ada tamu, Siva dan Vega. Siap! Hai, semangat, semangat bantuin aku ya. Kamu juga ya, kamu semangat tenang aja. Kalau bebenah doang itu udah hal yang biasa buat kita cewek-cewek ya kan? Apalagi Siva kan belum kawin, harus belajar. Kalau aku udah bisa kan aku udah jadi ibu. Pokoknya nanti bantuin ya, bisa ya. Mbak Siva, Vega. Ya? Disini kita enggak bisa bercanda ya. Kita di ketinggian 100 meter. Kita di ketinggian 100 meter. Disini saya minta untuk keseriusannya. Siap, siap. Siap dong, becanda tinggi banget. Bisa serius? Bisa! Serius! Bisa! Oke. Siva dan Vega mendapat tugas yang berbeda nih, strong people. Vega harus membersihkan kaca dengan cara rappling atau bergelantungan. Sementara Siva menggunakan gondola. Yang pasti dua-duanya bikin jantung berdebar kencang nih, strong people. Udah siap belum? Siap! Keras lagi? Siap! Oke! Ayo, tunjukkan kalau kalian adalah strong woman. Sebelum mulai bertugas, Vega dan Siva wajib cek kesehatan dulu nih, strong people. Yang paling penting adalah tekanan darah harus normal, karena jangan sampai ya Vega dan Siva pingsan di atas ketinggian. Duh, amit-amit ya, strong people. Hei, jangan. Kemen banget buat tinggi aja orang. Ini aja kita lagi mau naik ketinggian. Iya, ya. Iya, dok. Tuh kan. Ya kan, dok? Ini aja tiba-tiba melencang kayak gini. Gak bisa kan ya, dok? Begitu. Oh, iya jangan. Hahaha. Jangan lantian sih, begitu-begitu. Badi-badi. Badi-badi. 149. Oh. Bukan 94. Oh, apa? Ini agak tinggi. Tinggi ya? Iya, gitu. Tuh kan. Aku bikin lah. Udah apa? Ini agak tinggi. Jadi kemungkinan kalau udah tinggi kan gak boleh naik tempat tinggi ya, dok? Boleh juga. Asal dia gak tinggi sekali. Kayaknya gak bisa kan, dok? Dok, kayaknya gak bisa. Karena kan tinggi banget, dok. Ini lampai-lantai paling atas, dok. Nah, strong people. Setelah Vega dinyatakan aman, gimana dengan Siva yang? Ini gak nyari ya? Gak, gak. 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 Gak dari siopnya. Gak. Aman ya? Oke. Siap, siap, siap. Oke, sama berguna kayak. Iya. Sama berguna ya? Oke, setelah dinyatakan aman dan sehat, saatnya mereka beraksi. Sama-an, girls. Oke, yaudah, Pak. Berarti pasang sekarang. Siap. Oke. Ayo, dibantu. Duh, aku deg-degan, ya? Nih, coba di kameranya. Bisa denger gak, tuh? Deng-tak-tak. 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 Deg-degan, malah. Aku deg-degan, aku gak biasa nih, Pak. Kayak gini, Pak. Iya, karena sesuai SOP kita wajib, Bu. Pakai. Strong people, doain ya. Ini pertama lho, aku lho. Hmm, Vega yang dari tadi udah panik dengan ketinggian, akhirnya harus melawan rasa takutnya. Berhasil gak, ya? Strong people takut. Aku kan sebenarnya ini bukan strong woman, aku setengah-setengah. Ini pertama kalinya banget aku nyobain. Dan sebenarnya ternyata tadi itu terpendek yang pernah mas-mas itu lakuin. Berarti bayangin, tingginya segimana. Sedangkan aku sependek itu aja udah gemeteran banget gitu. Aduh, ternyata mas. Si mas main narik-narik. Hahaha. Main narik-narik gue baik, ini kagak nyampe. Didampingi dua orang operator pembersih kaca gedung profesional, Vega pun mulai melakukan aksinya. Waduh, waduh, muka Vega makin pucat aja nih. Wah, belum sampai ke atas untuk pasang tali, Vega udah terlihat kesulitan nih strong people. Sampai harus dibantu oleh petugas lainnya. Semangat Vega, you can do it. Dan aku coba paksain gitu. Kalau dari bawah sih ngeliatnya kayak asik gitu deh, aku bisa. Ternyata baru naik ke satu aja udah tinggi banget. Untuk ngelangkah tangga-tangga stagernya itu, stagernya itu susah banget. Sementara di gedung yang berbeda, Siva juga harus berkutat dengan tugasnya yang tidak kalah mendebarkan. Selain dibekali dengan keamanan yang super lengkap, petugas keselamatan juga harus mengukur kecepatan angin juga cuaca untuk menentukan aman atau tidaknya gondola beroperasi. Sekarang sebenernya aku udah lumayan deg-degan, tapi ini belum naik ke sana ya. Jadi masih agak tenang. Strong moment. I can do this. Doakan aku ya. Aku bisa, bisa, bisa. Mas pelan-pelan ya. Dari ketinggian 106 meter, saatnya Siva beraksi. Go Siva, you can do this. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Allahakbar, Allahakbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ampun. Yoloh, yoloh. Strong people. Doakan aku ya. Aku bisa. I can do this. Udah naik, baru kita mencoba turun, itu baru geter. Udah gitu kena angin. Jadi kita terombang-ambing di atas gondola. Itu rasanya luar biasa gemeteran dan panik. Udah lumayan gemeteran, guys. Ya Allah, kenapa aku bisa di sini? Ya Allah. Aku belum nikah, ya Allah. Aduh, Bismillah. Sumpahnya aku takut banget. Ya Allah, mas. Kok kalian berani banget sih? Belum hilang rasa deg-degan Vega di ketinggian, Vega masih harus memasang ember dan perlengkapan lain untuk mengelap kaca nih, strong people. Wih, berat juga ya tugas presenter kesayangan kita kali ini. Bawa ember, bawa segala macem. Jadi kayak, wah multitasking gitu. Aku bisa sih multitasking, tapi jadi ibu. Kalau kayak tadi tuh aku bener-bener kayak hampir mau nangis. Tapi, I can do this. Strong woman. Ayo. Ayo, ya. Yoloh, liat nih. Strong people, coba bayangin ini. Satu aja kita lagi mikir gimana caranya. Ini biar kita bisa pegangan. Nah, ini nih harus dibersihin terus kacanya. Ya Allah, di rumah aja gak pernah kayak begini. Ini pekerjaannya penuh dengan resiko loh, strong people. Hembusan angin yang semakin kencang sepertinya membuat gondola tidak stabil nih, strong people. Wow, hati-hati ya Siva. Jangan dilepas, jangan dilepas. Jauh itunya. Jem. Eh, 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 eh. Apa, Idan? Aku baru tahu kalau naik gondola itu, kalau kita gak bisa tahan ke gedungnya itu sendiri, kita bisa tabrakan sama kacanya. Jadi kita juga harus menyeimbangkan tangannya itu, nahan ke kacanya biar si gondolanya gak tabrakan. Mas, mas, mas. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Lanjut aja gak apa-apa. Meski sempat terlihat panik, Siva masih bertahan di atas gedung setinggi 26 lantai ini, strong people. Good job. Kayak tadi aja dari sana, dari ujung dulu, baru tarik ke sini. Nah, lalu kebawahin ya. Lagi, mbak, lagi dari sana. Gitu, mas. Lagi, mbak, bawahnya. Gitu. Begitu, mbak. Iya, nanti atasnya itu tinggal dilap pakai kanebo atau lap kering aja. Oke, oke, oke. Ini kanebonya? Iya, atasnya aja, mbak. Ini? Nah, iya dilap aja. Sampai kebawah. Yolah. Nah. Nah. Masih ketinggalan ya, mbak, ya itu. Harus diulang. Harus diulang. Harus diulang. Pertama-pertama kurang bersih ya. Jangankan aku bisa ngelapin kaca. Buat ngeimbangin badan aja kan gak bisa. Sementara masih galak banget. Strong people. Udah masih cukup bersih kali, mas. Harus diulang, pak. Kalau gak bersih. Kita begitu kalau ngerjain, iya. Begitu lagi? Iya. Oke. Strong people, I can do this. Akhirnya, vega berhasil menyelesaikan tugasnya. Sebenarnya, kalau anginnya gak kenceng, gonolanya stay itu aku masih cukup bersih. Penang, masih inggi biasa aja. Tapi kalau udah, aku harus bersihin kaca. Terus aku juga harus nahan gondolanya biar gak nabrak kacanya juga. Terbuktikan strong people, kalau profesi ini bukan pekerjaan yang mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang. Salud buat vega dan Siva atas keberaniannya. Nah, buat strong people di rumah, berani gak nih? Hehehehe. Berhasil melewati tantangan ketinggian, kini vega dan juga Siva akan menghadapi tantangan berikutnya yang gak kalah menguji mental mereka berdua. Aduh, vega. Yang bersih dong ngerjainnya. Ya, pak. Sabar dong, pak. Mau dong, kita di sini. Ini, pak. Aduh. Eda. Ayo, vega. Mas, kecil lagi. Ini orang dari hutan, tapi gimana sih? Ini ada tanah kuburan. Aduh. Iya, iya, gak apa-apa, pak. Gak apa-apa, lewat aja. Ayo, bersihin. Bersihin, jangan komplain. Bersihin. Tugas kita cuma bersihin. Maaf, maaf nih, kita bukan mau komplain. Ini kasahan kan gak hujan. Kok ini blok banget? Dia dari mana sih, dia lewat-lewat begini? Meski terbiasa dengan mengerjakan pekerjaan rumah, tapi kali ini vega tampaknya bener-bener kewalahan ya, strong people. Jadi kena omel mulu deh sama pak bos. Aku pikir mah orang tuh pada normal ya, udah tau ada yang ngepel gitu. Lewat mah, harusnya lewat aja. Lewat area yang gak dipel gitu. Kok perasaan orang pada main lewat-lewat aja? Dan itu aku harus ngepel lagi dari awal. Aku harus ngepel lagi dari ulang. Rasanya tuh kayak pengen marah. Aku tuh udah lagi pengen ngomong. Why? Aduh, strong people gimana sih? Ternyata gak mudah ya. Ini kita udah kerjanya bener nih. Ada aja orang lewat ngegodain, ngeganggu. Itulah tugas kita. Si bapak ada dari tadi cerama mulu. Iya, gak apa-apa. Itulah tugas kita. Iya, iya juga sih. Memang tugas kita kayak gini. Ini masih ada satu tempat lagi loh. Harus bersihin. Di mana pak? Toilet. Sub indo by broth3rmax